Pemirsa pandemi COVID-19 diakini telah mempercepat era digitalisasi di tanah air. Hal ini membuka peluang bagi dunia usaha untuk mempercepat transformasi menuju ekonomi baru yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Digitalisasi dinilai menjadi obat mujarah paling mumpuni untuk mengobati perekonomian nasional yang tengah terkapar akibat pandemi. Pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia membuat hampir seluruh sektor ekonomi dibuat tak berdaya menghadapi virus corona. Untuk itu, dunia usaha harus mempercepat proses digitalisasi sebagai upaya inovasi di masa adaptasi kebiasaan baru agar mampu bertahan di tengah pandemi. Digitalisasi membuka peluang untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan ekspor. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto saat menjadi keynote speaker dalam seminar nasional yang diadakan oleh Perbanas Institut yang diselenggarakan secara virtual. Nah, digitalisasi juga didorong melalui servisifikasi, yaitu mendorong integrasi antara sektor manufaktur dan sektor servisnya dan kita sudah melihat bahwa dengan servisifikasi ini pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi lagi. Gunawan dukung digitalisasi, pemerintah berencana membangun infrastruktur digital dengan perluasan jaringan 4G di seluruh desa yang belum terjangkau, membangun pusat data nasional di beberapa wilayah dan merencanakan spektrum reforming secara bertahap dan piloting implementasi terbatas jaringan 5G. Tim Liputan iNews melaporkan.